Aksi mogok tarik penumpang dilakukan oleh puluhan sopir angkutan antarkota, jurusan Lembur Situ Cekembang Kabupaten Sukabumi. Mereka menurunkan sejumlah penumpang yang diangkut dan dialihkan ke sejumlah truk dan mobil niaga lainnya yang melintas. Terpantau di lapangan Senin kemarin, ada puluhan penumpang yang diturunkan. Kebanyakan buru pabrik dan warga yang akan berangkat ke pasar. Mogok tarik penumpang dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena jalan raya nasional yang dilalui angkot tersebut banyak yang rusak dan berlubang. Menurut salah satu sopir angkot, jalan rusak berdampak kebiayaan operasional jadi mahal. Selain itu, konsumsi BBM pun menjadi boros karena sering macet akibat jalan rusak. Para sopir tak menutup mata bahwa beberapa kali jalan tersebut pernah diperbaiki namun kurang layak sehingga kembali rusak. Ada sekitar dua bulan. Dua bulan? Iya, dua bulanan. Terkait dengan jalan rusak ini, kerugian apa saja? Kerugian materi, kerugian... Pokoknya banyaklah penumpang ke hambat perjalanannya sama kerusakan mobil, mobil angkot gitu. Pokoknya banyaklah kerusakan yang ditimbulkan dari pihak SIG ini. Ditambahkan sopir angkot, sudah dua bulan ini jalan tersebut rusak dan tak diperbaiki. Menurut para sopir, kendaraan berat yang berasal dari pabrik semen menjadi penyebab jalan rusak. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.